Polda Riau berhasil menangkap 7 buah pelaku peredaran narkoba jaringan Malaysia. Dari penangkapan ini, Polda Riau mengamankan 48 kg sabu, uang Rp100 juta, dan kendaraan roda 4. Di ades narkoba, Polda Riau berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu yang dikendalikan dari Malaysia. Di ades narkoba berhasil mengamankan 17 pelaku, 3 di antaranya adalah wanita. Dari hasil pengungkapan tersebut, diamankan barang bukti sabu sebanyak 48 kg lebih, uang tunai sebanyak Rp131 juta, dan kendaraan roda 4. Keberhasilan pengungkapan ini berkat informasi masyarakat dan kerjasama dari berbagai pihak seperti Bia Cukai, BNN, Kajati, Kajari, dan organisasi lainnya. Sebanyak 6 pengungkapan kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di beberapa wilayah. Dari 6 kasus tersebut, berhasil diamankan 17 pelaku, 3 di antaranya perempuan. Barang bukti sabu yang berhasil diamankan langsung dimusnahkan dengan cara merendam ke dalam cairan deterjen dan pembersih lantai. Para tersangka akan dijarat pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, pasal 132 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati dan paling lama 20 tahun penjara. Purwanto, Ceria TV, melaporkan.